Pemirsa kami ajak Anda menyimak informasi terkini terkait dengan kedatangan Jemaah Haji Indonesia di Madinah. Kami sudah bergabung dengan rekan Windy Intriantari langsung dari Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum, Windy. Sudah berapa jumlah jemaah yang tiba di Madinah saat ini? Assalamualaikum, Epa. Sampai dengan pagi ini sudah ada 18 ribu jemaah Indonesia yang sekitar 18 ribu jemaah Indonesia sudah tiba di Madinah. Dan hari ini dijadwalkan masih ada 18 kloter yang membawa sekitar 6 ribuan jemaah yang akan tiba dari sejak dini hari tadi sampai dengan malam. Ini hari nanti, dini hari esok hari besok gitu, Epa. Windy, kegiatan jemaah selama di Madinah saat ini apa saja? Kemarin jemaah-jemaah yang sudah tiba di tiga hari pertama itu sudah melaksanakan sholat Jumat berjemaah di Masjid Nabawi itu sholat Jumat pertama ya. Dan memang kedatangan jemaah di Indonesia yang belasan ribu ini sudah sampai 18 ribu ya, maaf ya tadi. 18 ribu itu sudah mulai memadati kawasan Masjid Nabawi gitu ya, Pak. Baik, apakah ada catatan terkait dengan fasilitas dan akomodasi serta transportasi selama Anda berada di Madinah, Windy? Ada untuk laksana ibadah itu kan jemaah haji mestinya bisa mendapat kesempatan untuk memasuki Rauda di Masjid Nabawi dan itu biasanya dinantikan gitu. Dan pemerintah sudah menjanjikan akan memberikan tasreh atau izin masuk ke Rauda khusus untuk jemaah haji kita. Dan tadi malam itu ada informasi terbaru bahwa ada tiga kloter pertama yaitu dari Jakarta Pondok Bede 1, Solo Yogyakarta 1, dan Ujung Padang 1, itu Pak Makasar 1, itu sudah mendapatkan tasreh. Jadi mereka sudah mulai bisa memasuki Rauda di Masjid Nabawi. Demikian, Pak. Windy, kalau kita berbicara soal jumlah jemaah ya, ada 67 ribu jemaah lansia dari total kuota jemaah haji tahun ini. Artinya 30 persen dari 221 ribu jemaah dan ada tambahan lagi kuota 8 ribu jemaah ya. Bagaimana pelayanan untuk jemaah lansia sejauh ini? Sejauh ini sih pelayanannya memang tidak ada pendampingan satu persatu ya, Eva. Tapi dari petugas itu sudah bersiaga untuk mengawasi dalam setiap kloter dan kemudian dibagi-bagi dengan rombongan dan regu. Dan itu juga dimitakan bantuan dari jemaah yang berada dalam satu regu supaya ikut mengawasi atau membantu jemaah lansia kita. Baik, terkait dengan cuaca di sana yang diinformasikan panas ya, apa himbauan khusus bagi para jemaah yang berada di Tanah Suci saat ini? Ya, ada tips dari Klinik Kesehatan Haji Indonesia agar jemaah haji itu sering-sering minum air walaupun tidak merasa haus gitu. Jadi supaya menghindari dehidrasi, kemudian juga jangan memporsir ibadah, karena ini masin nabawi ini adalah sebenarnya ibadah sunah. Nah, terutama untuk jemaah lansia itu mereka masih harus melaksanakan ibadah wajib, yaitu ibadah haji yang merupakan tujuan mereka datang ke Arab Saudi. Jadi diharapkan mereka menghemat tenaga gitu. Terima kasih Pak. Baik, hemat tenaga fokus pada ibadah wajib ya. Terima kasih Windy Indriantari untuk informasi Anda langsung dari Madinah. Selamat beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax